Iki sering, karena ini radio dangdut gitu kan Neng manis abang sayang Dirim tuh Oh lu mau kemana? Oke kita ke Club Gading Mall Oke ketemu di mana? Ketemu di atrium jam berapa? Jam 1? Oke yaudah, be there Tapi orang dateng loh, tapi orang dateng Apa ya kalo ga ada internet? Ya Allah latihan kungfu paling baik Kumpet dalam Wing Chun Sari Couch Sari Couch Sari Couch Sari Couch Sari Couch Sari Couch Bersama yours to Lizzy dan juga Vardly eKift dan juga eChat Wey Keren, keren penonton gue nih Keren, keren, keren So, ee... Kita hidup di jaman internet ya Kalo lu nonton ini, ga ada internet pake apa Ya kan? Bener sih Youtube, ya kan social media Full of internet men And internet is taking over the world Tapi, tapi, tapi kita bermain game sedikit warga-wargi Kita bermain Gue pengen bikin segmen namanya apa ya Stereo Halu Oke 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 Stereo Halu Coba kalo misalkan kita Stereo High Stereo... Oh iya bener Stereo High High Times Stereo High Stereo High kita Segment Stereo High Stereo High Coba kalo lu Sehari tanpa internet Coba ceritain lu bangun tidur Tidur lagi lu ngapain Bangun tidur? Ya literally bangun tidur terus mandi Tidak lupa lu ga usah gigi sih ya Kalo kayak gitu Sehari apa selamanya ya Sehari apa selamanya ya Yang seru tuh Besok lu tiba-tiba udah ga ada internet Ya ga ada internet aja Selamanya ya, besok lu bangun Dulu dari internet sampe lu Dark wall Tapi punya memori kalo dulu ada internet Iya Oke akhir-akhir Kalo ga ada Kalo ga ada How you survive? Karena tadi gue bilang Gue masih inget Nah, biasa lu Lu bertiga tinggal bersama Hah? Lu bertiga tinggal bersama Jadi lu sekongkel nih how to survive Sekongkel Sekongkel Jadi nanti ada kluternya siapa yang ngambil makanan Nanti siapa yang ini, siapa yang itu Kayaknya ga segitunya ya Mas lu lahir lu udah ada internet sih soalnya ya Iya Karena gue inget Masa ngeretern Oh gitu ya Oh iya si Mungkin ga harus tinggal bersama kali ya Gak bisa berkembang biak juga Kalo kita tinggal bersama ga bisa berkembang biaknya Ini ga ada Ga menyelamatkan human being juga sih Bener sih Kita bertiga tuh melawati masa hidup tanpa internet Tapi telepon lagi Adolah Lu inget langsung ada tuh Koneksi handphone gitu ga ada Signal ga ada Telepon ga ada Iya Teknologi ga ada Bangun tidur mending sholat dulu Soalnya mau kiamat Oh di situ mau kiamat ya Bener mau kiamat Iya bener 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 Oke Apa anjir Bingung ga lu Bangun tidur ya udah sih kayaknya Kok bahasanya Gak ada internet Tuh kan Ini ga ada internet doang kan Habis sampai malem tidur lagi Ini ga ada internet doang kan Ga ada internet sama Ga ada internet sama Ya menurut kayak pandu dari berarti Kalo lagu bangun tidur ke terus mandi itu adalah Kehidupan sebelum ada internet Ya bener loh Itu bener itu ini banget Tempat tidur ke terus mandi Tidak lupa Abis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat itu Tempat ibu Itu kehidupan tanpa internet itu tuh Dijelaskan sama lagu bangun tidur Kalo ada internet bangun tidur Buka Whatsapp pasti Nggak Gadget beda Nyari POTS Nyari POTS Nyari POTS Emang ga sehat kita POTS 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 Abis itu ku cek Whatsapp Setelah bangun ku tolong Eh ku main judi Situ aku kalah juta-jutaan gitu Padila Gak udah sih itu kayaknya sih Engga sih Nah coba lu ga ada internet Lu bangun tidur Bangun tidur mandi Terus Apa ya kalo ga ada internet Latihan kungfu palingnya gue Kumpur dalam wingtune Latihan gitar sih kalo gue Gak ada internet kan Cuma ga ada internet doang kan Listrik ada Listrik ada Listrik ada tapi ga ada koneksi Listrik ada tapi ga ada koneksi Berarti lu bisa nerapin latihan kayak Jaman dulu tuh kalo mau jago Latihan gitar Listrik ga ada shutdown bro Wah gimana lu Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Maksudnya kiamat Maksudnya kiamat engga lah Engga Misalkan di masa kita tuh Ada sempet ga ada internet Tapi yang lain ada kan Iya Itu aja Gimana kalo itu mah enough to work Iya Engga lah ga enough to work Gak ada apa? Gak ada apa? Gak ada apa? Post-apocalypse gitu Oke Ini beda cerita kalo ini Ini beda cerita sih Gua pikir ga ada internet doang Iya gua pikir ga ada internet doang Kayak jaman dulu Kalo emang kayak gitu Mereka kata Fadi latihan kungfu Tapi itu bahaya banget Masih di jaman itu Ada monster kalo ada apa Gak ada sih Tapi ada gitar akustik dong Gitu 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 Gimana kalo misalkan Eh gimana kalo itu aja Balik ke jaman Gak ada internet Gak ada handphone aja Lebih seru kalo gitu kan Oh gitu ya? Post-apocalypse banget kan Oh gitu ya? Iya Jadi normalisasi kayak dulu Lu kan gak tau kan Lu gak tau kan Lu gak tau kan Sekilasnya menurut lu Lu bayangin lu gimana kalo hidup lu Gak ada internet Gak ada handphone ya Mampus gue Mampus gue Mampus gue Apa yang Gue mandi Mandi Hmm Cuci kaki Gitu kan Kebawah Guntin nyokap Masak Ya kan Ngambil pisau Gue bunuh gue sendiri Cepet banget Cepet banget Cepet banget Cepet banget Setelah gue bangunin udah udah Kayaknya gue gak bisa deh Gak ada Gue bingung Cey Gak bisa ngebayangin gue Serius lu? Gak bisa gue Nah makanya gue kipot lu ngapain dulu Ini pikir-pikir Tapi kan dulu kan di Itu kan umur kita berapa ya Jadi kan pasti dulu ada Hiburannya ada game Ada DVD Ada TV Ada TV Oh iya iya Makanya waktu dulu tuh kalo lo tau di hari minggu Setiap hari minggu pagi tuh ada film-film yang selalu kita tongkrongin gitu Di masa itu Doraemon Oh sebelum bangkat sekolah juga kena tuh Ya? Sebelum bangkat sekolah ada film-film di space tour Kalo jaman kita belum ada Gak ada Jaman kita cuman film-film kartu cuma hari minggu Minggu doang Jam 7 Mighty Mouse Jam 8 Doraemon Setengah sembilan itu Setengah sembilan itu Setengah sembilan apa ya? Jam sembilan candy-candy ya kalo gak salah ya Kalo bagi yang ini Candy-candy segmented nih Gue gak inget Gue gak inget jatuh aja sih Gue gak inget sih Ntar jam 10 Hercules Jam 11 Sina Oh iya Back to back ya Itulah hari minggu lu Itu hari minggu lu Itu keren itu Ada mayam tuh di depan TV Power Ranger ya Ada Power Ranger juga Itu anak-anak itu hari minggu harus gitu Sampai jam Dan lu biasanya kalo nonton episode itu Kita nungguin hari minggu ya Pasti Nungguin Itu yang paling beda Itu tuh Sekarang kayak gue nonton series sekarang Kalo seriesnya belum full Gak mau nonton Gua tetep nonton Gua malah sukanya kayak gitu Gua sukanya kayak gitu Kalo dulu lu bayangin Harus nunggu satu minggu Sekarang kan Apalagi kalo cuma filmnya setengah jam Setengah jam terus nonton Sekarang satu season satu hari Maka manusia sekarang jadi gak sabar gitu Gua lagi Gua pasti gue tongkrongin tuh seharian Abis selesai tuh satu season Abis itu Abis episode kelar Anjing hampa banget gitu ya Kan masih banyak yang lain Gimana hampanya sih Oh gitu ya Tapi lu lu pikir Engga kalo sekarang nih Misalkan sekarang Lu lu keluar nonton Game of Thrones kan seminggu sekali Ya kan ada yang lain Kalo dulu kan Apa episode yang lu suka banget Film yang suka banget Abis lu udah kelar Nungguin satu minggu Kan hampa banget Ya lu untuk cilat-cilatan di CTV Karena di masa ini tuh Semuanya udah lengkap gitu Jadi season season Jadi mindset pun berubah Jadi gua gak mau nunggu lagi Gua pengennya nungguin sampe full dulu Pokoknya nunggu lagi Gak rela gua nunggu kayak gitu Tapi dulu happy lho Dulu happy-happy lagi Dulu kayak gitu gak ada masalah Iya Dan apa namanya Kayak Tau gak sekarang gua deg-degan angin sekarang Anxiety attack Anxiety attack Anxiety attack Gila gua Iya makanya Istilahnya kayak udah tau enak Jadi gak mau enak Jadi gak mau gak enak lagi kan Dulu tuh happy Nungguin seminggu Friends tuh kan setengah jam ya Iklannya berapa Berapa kali TI kan ada iklan berapa kali Tapi bisa tuh Biasanya kalo mau Friends tuh gua Kalo sama temen-temen Beli pizza gitu Oh iya Kalo sengah jam doang Abis itu udahan kan Kalo sekarang pizzanya masih nyisa Kayak ngapain lagi Dulu mah happy aja Gapain lagi Anjir Dulu happy Karena gak tau alternatifnya Bener Itu lah Oke itu nonton TV Spending your time nonton TV setelah itu Spending your time-nya Jalan-jalan sama bokamnya apa pasti? Bisa main sepeda Bro Oke Jalan-jalan sama Kemana jalan-jalan deh gua tanya Mall Mall ada apa coba? Sleepy Jaya gua dulu paling bagus Bener sih Emang gak Yang ding dong-ding dong itu Kalo perenang ya bisa Tapi bukan hari minggu Bukan occasional hari minggu Tapi gua gak selalu bisa kesitu juga Iya lu ngapain main sepeda? Engga Gua gitu Gua main sepeda Komplek gitu-gitu ya Komplek bisa Main galaksin Main galaksin sama main Dia megangin Tali Gak tau Itu bukan galaksin Sama congkak Gua tau galaksin sama Main polmal Polisi maling Polmal itu apa sih? Polisi maling Gak ada main yang langsung gitu Betang umbat sih Betang umbat Cuman betang umbat Kayak tak benteng Miri-miri Tak benteng main Kuda tomprok Eh kuda tomprok Nah sorenya nonton Takasih Kaso Benteng takasih cuy Benteng takasih Benteng takasih Benteng sih seru banget Benteng sih seru banget Gisus Iya itu apa? Seru banget cuy Kan kan gak jadi deg-degan kan? Iya gak jadi deg-degan Seru sih Tapi seminggu sekali Deg-degan lagi lu Fuck Mesti sekolah lagi gitu ya Eh bisa aja kalo misalnya lu main Akanan komplek Setiap sore Setiap sore paling main-main sama anak-anak Apalagi pas jaman puasa gitu ya Yoi Ayoyoyoy aja lu Gua gak pasah Atau Bener sih bener sih Bener sih bener sih Bener sih bener sih Itu abis itu ngapain lagi Oke 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 Lu pacaran dulu gimana? Pacaran kembi osko Hah? Pacaran kembi osko Pacaran lu abis Dekka ya? Tapi udah ada internet lu? Pas lu pacaran gue main? Belum lah Handphone gak ada Tapi dulu tuh bukan Wattel Pacaran lu ada internet Pacaran gak apa sih? SMP SMP Biasanya SMP Iya bisa SMP SMP kelah Duang tamu coy Sumpah Sumpah Sekarang juga duang tamu Iya kan Misalkan lu ngapel Iya kan Ditubuhin sama nyokapnya Iya Alhamdulillah disiapin makan gitu kan Tapi ditubuhin Tapi gua lumayan mengalami masanya wartel Lu tau wartel apa nih? Iya kan Tau kan? Iya Tapi kalo pacaran itu tuh Dulu pake Wah itu juga Dim dim Malem-malem Pake telepon rumah Atau gak Tapi bisa telepon Bisa berjam-jam tuh Ditelepon Terus tagihannya abis itu Marahin Marahin Siapa yang lu? Dan lu Ini juga nih Bisa gak sih lu Telepon ke rumah misalkan Dapet telepon tuh Ada telepon dari si ini Iya Sekarang kan lu gak ada lagi kayak gitu ya Lu udah tau dong Telepon jawabnya Jadi kadang-kadang ada Siapa? Ditelepon siapa cewek? Siapa tuh? Mana tau kan? Mana tau Suara lu Anjir Itu gak ada lagi tuh bener tuh Ntar yang nyokap lu datang Gak ada telepon dari Siapa? Udah so ganteng Ganteng Bukan masukan ini Dapet telepon dari siapapun Oh pacaran gitu ya Wartel Ngapel dirumahnya Ngapel dirumahnya Ngapel dirumahnya Ganteng Iya sih gue juga Gue masih Sekarang gini Lu melewati gak masa Kalo lu nelfon lu ngomong Halo bisa bicara dengan ini Dari ini Itu lu terjadi gak? Enggak Lu gak pernah melewati sama sekali berarti ini Atau lu pernah gak misalkan Halo Saya dari ini Saya mau nawarin Pernah gitu gak? Oh pernah Sekarang masih ada Enggak lu lu nelfon kayak gitu ke orang Enggak 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 Gua sih tarang semua Coy Cabut kali Coy Sekarang Gua sekarang gitu Anjay SIT gue bangke Bangke Terus Oke pacaran udah Enggak tapi gue pacaran Pacaran di ruang tamu Oh iya Umur berapa mas SMP lu Lu ruang tamu orang Mas SMA Sekolah aja lagi SMP Mas ruang tamu kok Iya Di sekolah aja Kali emang berani gak Rumah-rumah ceweknya Ngapain Lu bawa cewek ke rumah Atau lu dateng ke rumah cewek Spacaran sama dirumah Tapi Gak mas SMP Di sekolah lah Gua dulu tuh ke ruang tamu Gua ajak cewek gua jalan dulu Abis itu Masih pengen ngapel kan Enges sedikit kan Terus Masih kecil kan Kali Ke ruang tamu gitu ya Gitu Ya dapet kali Satu dua kali SMP SMP sih SMP gak sih Gua SMA sih Gua SMA sih Gua SMP tuh seru banget cuy Pacaran Ke rumah tapi ya Maksudnya gua tau gua kalo SMP tuh Di rumah gitu loh Dulu tuh SMP tuh pegangan tangan tuh Ya Allah gitu loh Udah ini ya Langsung kan Langsung kan Iya cuy Parah Parah cuy Parah Sekarang Ya Sekarang mah bono-bono Kita langsung bawa ke Triana Pacaran Oke Ke mall belum pada jamannya itu Belum jamannya Malah ke mall Tapi gak ada apa-apa Enggak Ini tergantung nih Kan ngomong pacaran Atau ngomong pas masih kecil Ocasional aja Lu ngomong ke mall gitu Sama keluarga lu Ada banget Ke mall tuh biasanya ya Either belanja Makan atau ya Ada kan dulu Tempat-tempat ada game Ya tetep sama Ini ngomong Makanya kalo misalkan ngomong tadi yang Apa namanya Jaman TK SD Yang saat TV Lu cuma ada SCTI decoder Nah itu tuh Mall cuma ada satu Ada cerita tuh Lu ngasih ngge decoder Iya gak tau Tau lah Cuman ada TV Cuman ada SCTI doang Siang-siang nontonnya Walk with Tian Oke pertanyaan Dulu mesin fax itu buat apa? Gak tau Itu buat ini Buat orang gede itu mah Oh iya buat email Semacam email Untuk jaman sekarang ya Tapi mesin fax itu bukan buat anak-anak Tidak 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 Apa yang lu tulis Apa yang lu cat klik Dikirim Ya kan kayak ini lah Iya sih bener sih Ya anak-anak gak main Iya lah Pastilah Pacaran udah Kemal udah Lu News Dapet CNTV Korang Ya itulah Bobo Iya bener Lu tau Public figure ini Lu CNTV gak sih Tabloid lah Ada tabloid dulu tuh Hai Eh skandi masih ada Hai Hai majalah Bukan tabloid Majalah Emang tabloid sama majalah beda ya? Beda Tabloid kan tampang blow on Tabloid yang nggosip-gosip gitu Itu tabloid lah Dan dia udah bisa diomongin Ini gak bisa Tampang blow on so at it So at it Tabloid So at it so at it so at it Jadi dulu gitu Idul fitri gitu kan Tabloid 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 2 block gitu Lu niatnya seorang beti ya Ah majalah Bobo Ya kita gak baca Ya majalah Ya Bobo membuat anak-anak kan Makanya tergantung Kapan ini ya Ya itu Kalo Zaman anak-anak SD itu Ya Fantasi Majalah game Gitu kan Kalo bola udah sportif Tung Lu misalkan perpus Lu suruhin lagi Majalah bola Perpus Lu tau ada perpus? Lu gak ada SMP kan ada perpus Gue baca Harry Potter dimana? Dia perpus Di perpus lu ada Harry Potter? Ada dong Ada Dimana sih cuma Singapur lu DB 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 itu Nen Bosko Anjjel lo tau gak perpus gue ada apa? 10 kiat Buya Hamka menjalani sholat gitu gue, buku gue ya ya tapi kan banyak lo bisa dapet news di perpus kan? iya sih, iya sih terus akses sih? iya buku, lo tuh adanya buku bukan internet oh iya gue jaman SD, SMP, SMA perpus itu buat ngadem karena ada AC iya bener ya gue juga iya gue juga buat ngadem jusir soalnya di perpus gue kalo misalnya gak apa-apain baca gitu messaging ngabarin temen-temen nah itu yang paling gila sih SMA, SMA sebelumnya telepon lah telepon? iya sebelumnya telepon janjian lah ya lo, janjian sama temen janjian tuh paling keren sih tapi kalo telepon dulu pertanyaan gue ada 2 lapisan orang rumah dulu, abis itu ada orang ini gak? abis itu baru dilempar ke itu ya biasanya emang gitu, tapi maksudnya janjian tuh gimana coba pikir-pikirin kalo sekarang ya sekarang kan lo tiap saat bisa langsung lo dimana, lo dimana bisa gitu lo langsung mana ada ceritanya berarti lo janjian gimana mungkin sabtu jam 8 gitu gimana ya ya ini aja kan, komitmen aja kali iya sih, percaya trust aja ya komitmen berarti maksudnya kan bisa di live close gitu ya wah cik itu janjiannya gue lupa loh oke janjian misalkan mau ke mall gitu ya janjian mau ke mall ini before handphone ya? iya, iya, iya janjian gitu kan janjian, oh lo mau kemana? oke kita ke Club Begading Mall oke ketemu dimana ketemu di atrium jam berapa jam 1 oke yaudah, be there tapi orang dateng loh tapi orang dateng, umumnya dateng loh dibandingin gak dateng kalo gak bisa, bilang gak bisa gitu ya kalo sekarang kan, liat nanti deh gitu kan, gak bisa atau ada yang ghosting-ghosting aja yang gak jelas tiba-tiba ilang pernah juga gue, dulu? tapi dulu jarang lah maksudnya dulu kayaknya orang lebih megang kayak gitu dateng-dateng, enggak enggak eh kalo misalkan dikosikan masjid-masjidnya beda sih iya, itu udah masalah sih kali tapi lu jadi, kalo ngomong kayaknya jadi kebayangan lagi, jaman penjajahan lu gimana ya? ah, sekeburang kali anjir, pake burung, pake mati ya itu kan tombolnya bener alamat nih kalo salah, gimana ya? tiba-tiba, mama dapet surat aku sayang sama kamu, anjing ini capek gila ya, tapi gitunya mikirin kayak janjian, buset iya dulu janjian bisa ketemu ya ada momen gitu, pernah? sering banget ya? ya pasti loh kalo gimana tapi gitu aja kayak lupa lo sekarang dulu tuh kayak gimana ya, ini apa namanya iya sih caranya tuh mungkin biasa kalo gak ngumpul di rumah siapa dulu misalkan temen-temenan ya ngumpul di rumahnya si ini habis itu baru jalan ya tetep ya, janjian iya tapi janjian masih gak di tengah mau kan kalo janjian di tengah mau kan diri sendirian kalo gua muter dulu kalo gua misalkan udah muter balik lagi kalo misalkan belum dateng nih gua janjian sama lu jam 1 lu belum dateng, gua muter dulu kemana? kemana? jalan-jalan aja muter di mall ke belakang liat-liat shopping lu window shoppingnya dulu terus balik lagi belanja mau kopi gitu harus ke tempat kopinya langsung kopi mana ada kopi? ada kopi-kopi kok gak ada kopi kali? gak ada ada gloria jeans gloria jeans apaan? anak-anak mana kopi? oh anak-anak ada di masa itu kan kita anak siapa gak minum kopi oh iya sih bener sih bener sih belum gak ada kopi gak tapi even kalo mau beli apa gitu makanan harus ke tempatnya langsung nyamperin kayak food court juga gak apa bedanya tapi gua ya mengalami food court food court tuh seru banget emang kalian food court? sampe sekarang masih ada food court tapi dulu kan dulu kan belum food court dulu restoran aja ada kalo gifat di SMP ada food court iya maksudnya nextnya tapi sebelumnya kan cuma restoran aja kok band gak tau kan mindsetnya yang tadi dibilang Dimas kan kalo lagi pengen tapi lagi gak disitu iya lu dateng lu mau ke ok band gitu lu dateng ke ok band ke dekat gitu kan mau ke mall biasanya gak ke ok band biasanya yaudah iya sih berarti dulu gak banyak pengen sih iya kan berarti kan jalan-jalan di weekend misalkan atau gak beli belanja bulanan di Carrefour abis itu beli snack snack udah gitu cukup keinginannya gak lebih dari itu gak pengen lagi roti bakar no gua order kopi mana ada bro bener juga beli kopi-kopi gak ada sih makanya dulu misalkan tiba-tiba ada yang dateng bawa makanan happy-happy banget tau gak lo lebih matters gitu kayaknya misalkan tiba-tiba gua masih kecil tapi lu jarang jarang ya jarang maksudnya dapet makanan enak gitu iya gak bisa langsung gak bisa langsung iya lu bayangin gua SD gitu SD gak ngapa-ngapain terus tiba-tiba bawa kap pulang bawa ke FC happy banget kan iya sih happy banget sih happy banget ih gue pernah sedingin demi Allah pernah sedingin gue pernah sedingin gue tapi bisa dibilang gak ada kendala sama sekali lu kan gak tau lu gak tau alternatifnya 90s kid 90s kid doesn't give a fuck yang penting anjing seru banget cuy dulu ya tapi perasaan jadi kayak ngumpul-ngumpul jadi seru banget iya karena lu gak ada interaksi lain di lu sama Nokia Nokia aja gitu kan ngelalingnya ngomong-ngomong Nokia tuh baru gue dapet meme yang videoclipnya Nelly atau siapa tuh oke ceritanya messenger gitu dia lagi whatsappan sama ceweknya terus liatin layarnya di videoclip layarnya taunya shit Excel apa? shit Excel ciii Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Excel spreadsheet iya iya disitu ditulis bahasa where are you? tapi itu dari kita percaya itu videoclip serius loh ntar gue kirim disini disini ada kita percaya gitu kan lu gak tau karena gak ngerti apaan ada formulanya gak? bingung bingung apa lagi apalagi yang lu pengen tau di rumah gila sih ngulik itu gini eh ya ngulik tadi berhubungan cara lu cari tau sesuatu liat news dan lain-lain di kemana? kanya temen? radio ah radio coy iya 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 terus gimana cara mau ngulang lagi direkam track sama play direkam ke radio rekam ke kaset rekam ke kaset rekam kaset wih santai santai rekam kaset abis itu pasti lu dengain lu ada daging ya? iya 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 ada daging ada daging dari Prambors iya 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 sama yang perempuan siapa? yang tua tuh sekarang ada daging yang di video-nya coba yang di video-nya coba yang di video-nya coba masih ada di kantor ya? masih ada di kantor ya? Nesa iya iya Sesa Sesa ya zaman Prambors itu tapi itu udah SMA dengerin musik nah ini ngolik musik nah makanya gini ini yang paling seru dulu request ke radio itu matter bro dan diputerin tuh happy banget soalnya emang lu gak bisa denger lagi gue pun request sih requestnya pake apa ya? pake ini SMS ketik rekspasi SMS siapa telepon? dulu-nya di masa gue SMS awalnya telepon dulu kalo di jaman itu tuh ada yang matter itu adalah titip salam tapi lewat SMS dibacain sama penyiar karena ini radio dangdut gitu kan neng manis abang sayang gitu kirim tuh buat yang di ini enggak gitu sih tapi bener ya itu bener gak ada perasaan kalo lu dibacain di radio lu spesial banget spesial banget karena banyak yang denger radio tuh banyak loh dan lu kira emang bisa ditip salam itu dulu selain lagu ya radio dan lu ditip salam ke siapa di radio itu asumsi pasti ngedenger tuh orang iya kalo sekarang ditip salam bisa pake siapa juga gak tau juga berarti barang fisik tuh meters ya maksudnya kaset, vinil ya iyalah CD banget lah meters banget ya even kayak kita aja transisi kesitu gak gampang loh kayak generasi kita Spotify gitu kan tiba-tiba apaan nih gak ada barangnya gitu kan gue liat banget pertama kali dikenalin Spotify tuh dari Richard baru pulang dari Inggris ngebayangin konsep aja lu gak kebayang merasaan iya iya berarti kayak lu ngomongin musik tapi gak ada ininya gitu ya gue inget banget loh lu ngomong di kamar gue lagi ngejelasin tentang konsep dari Spotify abis mandi pake anduk mereka ini si mandi bareng mending gue balik kayak jaman dulu gak ada internet anjing kayak gini oh gitu ya lu dulu bikin playlist pas yang gue denger adalah lu dulu ada brand disk brand disk gitu terus pindah apa? bikin mixtape nero kaset ini lebih seru lagi itu udah lebih advance tuh makanya itu burn ke pake nero ke CD tuh gue sering banget gue suka banget bikin pake nero? nero namanya nama softwarenya 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 tapi sebelumnya tuh ada lagi yang lebih seru lagi kayak tadi tuh lu ngerekamnya ke kaset kan tiap weekend itu ada top 10 top 10 hits jadi lu pengen denger jagoan lu tuh siapa band apa di radio ya di radio di radio nah disitu lu tau kira-kira si ini peringkat berapa nih di rekam jadi lagu pertama misalkan lu mau lagu apa di rekam tuh mencet record sama play rekamnya selesai stop stop oke ntar udah mau lagu selanjutnya ntar lu denger lagu lu pas diputer kapan paling ada suara penyiarnya iya makanya dulu kayaknya agak sebelum lagunya diputer tiba-tiba lagunya belum selesai penyiar udah ngomong oh dipotong pokoknya ditimpa aja sama yang lain ditimpa aja itu kan sebenernya biar biar ini kan biar orang gak ngakuin hal itu kan sebenernya kan tapi bener sih gokil sih bigum bigum anjir selesai banget sih ngani gue bong sih tai sih kesel banget sih tapi